Nah, jadi dari kebijakan sosial, kemudian menjadi kebijakan hukum, kemudian dari kebijakan hukum itu ada kebijakan hukum pidana. Namun dalam menerapkan hukum pidana, meskipun kita bisa bilang nggak bisa menghilangkan hukum pidana itu sama sekali, karena memang hukum pidana itu kita tahu dia melanggar hak asasi manusia kan sebenarnya. Tapi kita nggak bisa sama sekali menghilangkan hukum pidana dari hukum secara keseluruhan dalam kebijakan konflik, namun harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Nah, kalau kita berbicara tentang asasi itu memremedium, saya pikir teman-teman semua sudah memahami bahwa pada prinsipnya hukum pidana itu merupakan obat terakhir atau senjata terakhir atau senjata pamungkas untuk mengelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Dia itu dianggap sebagai last resort. Kalau sarana-sarana lain nggak bisa melelesaikan konflik sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, baru kemudian hukum pidana itu digunakan. Nah, kalau kita bicara tentang asasi ultimum remedium, dia sebenarnya bisa dalam konteks pelaksanaan hukumnya ataupun dalam konteks ketika legislator membuat undang-undang hukum pidana-nya. Ketika misalnya DPR melakukan perumusan atau melakukan diskusi terkait dengan pemasalahan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang nggak mau memakai masker. Kemudian, bagi selapar akan mendeterminasi. Kira-kira kita ingin masyarakat ini semua pakai masker. Dan kita membuat sebuah larangan mereka keluar dari rumah harus menggunakan masker. Kemudian harus dipikirkan, apakah ketika masyarakat yang melanggar itu perlu diberikan sanksi hukum atau tidak? Itu dulu yang pertama. Kalau perlu diberikan sanksi hukum, sanksi hukumnya apa? Apakah cukup dengan sanksi administratif atau cukup dengan sanksi denda misalnya atau ganti kerugian misalnya kalau ada atau sanksi pidana. Jadi ada beberapa tahapan sebelum kemudian akhirnya DPR ataupun ketika Anda nanti membuat kebijakan terkait dengan suatu peraturan, perlu dideterminasi apakah memang perlu memasukkan sanksi pidana ke dalam peraturan yang kita buat. Nah, dalam pembentukan, dalam tahapan pembentukan undang-undang ada di dalam masyarakat, kemudian kita tidak perlu menggunakan hukum pidana. Sehingga kalau kita bicara tentang ultimum remedium dalam hukum pidana, itu basically kita berbicara dalam dua konteks. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam konteks penegakan hukum. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, maka hukum pidana pun digunakan sebagai last resort. Artinya ketika kita sebagai, kalau misalnya teman-teman nanti sudah ada di, ada di anggota DPR, misalnya nanti ada yang jadi anggota DPR, EDI misalnya, ketika membuat peraturan, tolong dipikirkan dengan baik. Apakah memang menginsert sanksi pidana dalam suatu peraturan itu akan memberikan hasil yang diharapkan atau tidak? Nah, kemudian dalam pelaksanaan ketika teman-teman adalah perundang hukum, perlu juga memikirkan bahwa hukum pidana ini memang adalah last resort, bahwa dia tidak bisa dijadikan sebagai senjata utama untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Karena mungkin masih ada hukum-hukum lain yang bisa menyelesaikannya, misalnya hukum administratif atau hukum perdata. Selanjutnya, dalam hal pandangan ahli bahwa hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, misalnya kita melihat pandangan dari Van Damelen, dia bilang penggunaan hukum pidana itu harus dijadikan serana terakhir atau ultimum remedium, dan harus dibatasi penggunaannya. Jadi, tidak bisa dijadikan sebagai senjata utama untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Dia haruslah berfungsi sebagai senjata yang terakhir. Dan penggunaannya tidak bisa semena-mena, dia harus dibatasi. Tidak bisa kita dengan semua permasalahan yang ada di dalam masyarakat diselesaikan dengan hukum pidana. Terus, kalau menurut Jan Remmeling, dia bilang sanksi yang tajam dalam hukum pidana pada dasarnya hanya dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah tidak cocok. Jadi, kalau bisa mungkin Fuliza menjelaskan apa maksudnya sanksi yang tajam dalam hukum pidana yang dijelaskan oleh Jan Remmeling ini. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana pada dasarnya hanya dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah tidak cocok. Menurut saya, Bu, bahwa sanksi yang tajam dalam hukum pidana, jadi gini, ketika terjadi suatu permasalahan, terlebih dahulu kita selesaikan dengan aturan hukum yang lain. Jadi, karena pada dasarnya hukum pidana kan pasti pelanggaran sedikit merampas HAM ya, Bu. Kayak misalnya ujung-ujungnya kita pasti pidana. Eh, maksudnya ujung-ujungnya kita pasti penegakan. Nah, sebelum pidana penjara yang dianggap tajam ini dijatuhkan kepada orang tersebut, ada baiknya terlebih dahulu kita coba dulu selesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan pola penyelesaian masalah lain. Misalnya dengan menggunakan alternatif hukum pedatakah atau bahkan dengan ibaratnya sanksi sosial kayak ngapain-ngapain ya gitu, Bu. Sebelum kita jaduhkan dulu hukum pidana. Atau bisa saja didamaikan seperti itu, Bu. Atau kita masih juga punya hukum adat, kan? Kayak gitu, Bu. Karena memang secara nature-nya hukum pidana itu kan memang dia lebih severe, lebih tajam, lebih menyakitkan, lebih menestapakan dibandingkan dengan sanksi-sanksi dalam ranah hukum lain. Kalau misalnya orang masuk penjara dengan orang dicabut KTP-nya, pastinya lebih ringan dicabut KTP-nya daripada masuk penjara walaupun satu hari doang. Jadi karena memang implikasi dari masuk penjara atau sanksi pidana itu lebih menyakitkan, sehingga memang penggunaannya harus sangat hati-hati dan mungkin sudah nggak cocok lagi dan tidak memiliki daya guna lagi sanksi pidana itu. Kalau misalnya memang sudah seperti itu, sebaiknya ya gunakan aja mekanisme hukum yang lainnya. Kemudian menurut Zevenbergen, pada hakikatnya pidana itu hanya suatu ultimum remedium, suatu jalan terakhir yang boleh dipakai jika tidak ada jalan yang lainnya lagi. Kira-kira itu pandangan para ahli terkait dengan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam mengatasi konflik yang ada dalam masyarakat. Kemudian menurut Prof. Barda, beliau bilang secara umum hukum pidana itu memiliki kelemahan sebagai saran untuk menanggulangi kejahatan. Karena pertama, sebab-sebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana kadang-kadang. Jadi misalnya, orang yang melakukan pencurian, itu kadang-kadang mungkin dia karena memang bagi kondisi COVID-19, terus dia nggak bisa berdagang, akhirnya dia harus melakukan hal-hal yang sebenarnya dia juga nggak ingin. Jadi ada faktor ekonomi yang kemudian memaksa orang melakukan tindak pidana, yang mungkin tidak bisa terselesaikan dengan memasukkan dia ke dalam penjara. Justru itu makin membuat keluarganya menderita dan bahkan memberikan implikasi yang jauh lebih besar lagi. Sehingga kalau menurut Prof. Barda, mungkin hukum pidana bukan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak tepat, dan justru memberikan implikasi lain yang negatif terhadap masyarakat. Kemudian hukum pidana hanya merupakan sebagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang jauh lebih kompleks daripada hanya sekedar memberikan sanksi penjara kepada seorang takut tindak pidana. Kemudian hukum pidana hanya merupakan pengobatan simpomatik, bukan kausatif. Jadi dia hanya memberikan sanksi untuk orang yang melakukan tindak pidana dan tanpa mengetahui apa sih kausal dari perbuatan itu apa, penyebabnya apa. Sepanjang misalnya orang itu melakukan pencurian, sepanjang orang itu misalnya melakukan membuang sampah, dan sebagainya. Mungkin saja karena tidak ada tempat sampah, orang buang sampah sebarangan. Jadi bukan dengan mempenjarakan orang itu sebenarnya cara membuat masyarakat tertib, tapi dengan menyediakan tong sampah dengan lebih banyak lagi di masyarakat. Jadi hukum pidana hanya memperbaiki simptom, tapi tidak memperbaiki penyebab dari orang melakukan simptom tersebut. Jadi hukum pidana memiliki limitasi menyelesaikan di ujung, tapi tidak mencari tahu apa penyebabnya secara mendalam. Kemudian hukum pidana itu hanya merupakan, ada efek samping yang paradoksal. Tadi misalnya ada efek samping dari misalnya memasukkan orang yang tadinya pengguna narkotika ke dalam penjara, akhirnya dia justru jadi pengedar narkotika. Sehingga memang pemberian sanksi pidana dalam bentuk mempenjarakan orang yang pencandu narkotika, itu memberikan efek samping yang justru jadi faktor kriminogen terhadap tindak pidana yang lain, atau tindak pidana yang lebih besar lagi. Atau misalnya memasukkan penjara orang yang hobinya memperkosa misalnya, terus dia di penjara kerjanya memperkosa orang lain lebih banyak lagi. Memperkosa orang sejenis misalnya. Jadi justru menimbulkan faktor-faktor yang efek samping yang di luar yang diharapkan. Kemudian juga Prof. Barda bilang keterbatasan sanksi pidana yang bersifat imperatif dan takut. Hukum pidana kita itu kan dia sangat legalistis. Dia hanya bisa memberikan sanksi pidana sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana putupan, pidana denda. Hanya itu doang yang bisa diberikan. Tidak ada yang lain lagi. Tidak bisa misalnya polisi suruh minta maaf doang. Atau misalnya polisi nyuruh dia sanksi sosial misalnya membersihkan sampah yang sudah dia buang sembarangan. Tidak ada sanksi lainnya. Memang harus sesuai dengan apa yang ada di undang-undang itu saja. Sehingga memang terbatas. Bentuk sanksinya itu terbatas. Di samping itu juga menurut Polk Bada, pelaksanaan sistem hukum pidana, hukum acara pidana, penegakan hukumnya itu perlu sarana, prasarana yang biayanya tidak murah. Untuk misalnya memproses sebuah tindak pidana itu biayanya cukup besar. Mungkin ada teman-teman yang dari kejaksaan atau kepolisian di sini, boleh share nggak sih berapa dana yang dibutuhkan untuk sebuah pertara pidana? Siapa yang jaksa di sini? Hadi, coba Hadi. Hadi ini jaksa senior nih ya? Enggak bu, saya masih junior bu saya bu. Tapi di kelas ini kayaknya senior nggak? Senior ada lagi sih yang lain bu, senior. Ridwan juga senior bu, ade juga senior bu. Oke, saya tanya sama Hadi aja deh. Ya bu. Ade, kalau misalnya menyelesaikan suatu perkara pidana itu di kejaksaan berapa sih biayanya? Itu perkara dari perkara pidana umum atau perkara pidana khusus bu ini bu? Dua-duanya. Ya, kalau perkara pidana umum itu yang kita kan dapat, kita dapat, kalau mengenai perkara pidana umum itu, kita mulai dari SPDP. Yang kita terima dari penyidik itu sampai ke tahap diskusi itu bu, ada anggaran tersendiri bu, ada dipanya sendiri dari kejaksaan agung. Cuma berapa nilai-nilainya itu saya juga kurang tahu bu, karena kita ada pembagiannya, karena ini kan ada, kalau kita di pidana umum kan ada di damping, apa, yang si terdawa juga di damping pernasan hukum. Kalau ada bantuan hukum juga, juga ada di situ dananya. Cuma yang tahu persis berapa nilai nominal pastinya saya juga kurang tahu, tapi untuk di PSA kan tugas di Pakai Kumbuhnya bu, di Kejaksaan Negeri Pakai Kumbuh. Untuk sampai sekarang ini kita perkara pidana umum yang mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang ini sudah 100 lebih sih bu. Itu perkara? Ya, 100 perkara yang kita sudah tangani di Pakai Kumbuh nih bu, dari bulan Januari sampai tahun 2020. Itu termasuk tinggi? Itu termasuk tinggi bu, sekarang di sini kan sudah baru bulan September nih bu sekarang. Sementara dana yang kitanya juga terbatas, kadang makanya sekarang pimpinan kami juga ada suatu, ini perja sih bu, perja tahun nomor 15 tahun 2020. Perkara yang maksudnya yang nggak harus kita bisa, kita tanya ke penuntutan misalkan dengan di bawah, ya ke pencurian, kita misalkan dasar aktif justice itu tadi bu. Oh, udah ada perjanya ya? Ya, ada baru, kalau nggak salah nomor 15 sih bu, tahun 2020. Oke, tanggal berapa itu keluarnya perjanya? Itu akhirnya Agus sih nggak salah bu, akhirnya bulan Agus. Bisa di-share nggak apa yang dijadikan, dak, kriteria untuk bisa merestual di justice suatu perkara menurutkan bu? Bisa nanti bisa di-share bu, di laptop bisa di-share bu, sama ibu saya WA ya? Oke, nggak bisa di-share sekarang secara garis besar apa kriteria untuk mendeterminasi sebuah perkara ini bisa di restoratif justice menurut perja itu nggak? Belum dibaca? Ini bu, terkait yang apa aja itu perkara yang maksudnya yang orangnya sudah saling apa, sudah saling memaafkan, perkara ini juga di bawah, kalau pencurian itu yang di bawah 2.500.000. Ada halnya bu, ada yang pertimbangannya juga ada bu. Kita pastinya juga minta pendapat ke pihak kejasaan tinggi, juga ke kejasaan agung. Untuk menyelesaikan perkara secara di luar persidangan ini juga perlu putusan dari sampai kejasaan agung. Kita namanya sih pendapat sih bu, kita bikin surat nota dinas juga sih sebenarnya. Oh gitu? Iya. Agak ribet juga dong berarti. Jadi sebenarnya sih dari tahap penyidikan, sebenarnya sih kita udah bisa koordinasi juga sih bu. Oke. Kalau di kepolisian juga punya perkapornya sendiri terkait dengan restoratif justice juga ya? Iya, karena setiap di tingkat penyidikan, di tahap penuntutan juga gitu sih bu. Apa? Di hakim juga, ada sudah darah makam agung juga. Biasanya yang perkara yang pencuriannya 2.500.000 ke bawah itu ya biarannya bisa jadi tindak pedana ringan. Tapi perlu penetapan hakim juga enggak? Bisa bu, kemarin kita ada sedang perkara ini, perkara pencurian rupanya ini tipiring. Jadi pas kita jaksa yang kita pas limpah ke pengadilan, rupanya di sini majasakimnya mengeluarkan penetapan. Bahwa ini perkara yang tidak pedana ringan saja. Jadi cukup diwakili sama penyidik saja yang untuk menyelesaikan perkara itu bu. Enggak, maksudnya gini. Misalnya di tahap penuntutan, teman-teman jaksa sudah bisa menyelesaikan perkara ini di luar perkara. Artinya bisa ADR, bisa mediasi penal di luar proses hukum. Itu untuk kasusnya perlu penetapan hakim juga atau cukup penetapan dari instansi kejaksaan sendiri saja? Gimana bu, putus-putus bu? Kalau misalnya teman-teman dari kejaksaan membuat sebuah negosiasi atau mediasi penal terhadap sebuah perkara pidana. Kemudian tercapai nih, tercapai mediasi penalnya, korban setuju, kemudian pelaku juga setuju, kemudian bersedia untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh korban dan juga pemuka masyarakat apapun dari kejaksaan sudah tercapai, kesepakatan, kemudian kesepakatan tersebut perlu ditetapkan dalam putusan hakim enggak? Perlu ada penetapanannya enggak? Enggak, bu. Jadi kita kan ada diversi, bu. Diversi terkara perkara anak nih. Jadi misalnya kita ada mediasi dulu, bu, sama yang misalnya ada kasus perkelahian 351, yang misalnya orang korbannya juga bisa maafkan. Jadi sebelum kita lakukan tahap dua dari penyidik, penyerahan tersangka dan menambuki, kita sebelum menetapkan tahap dua itu, kita misalnya melakukan diversi dulu, bu. Jadi perkara anak diri itu tidak perlu ada penetapan hakim. Bukannya kalau untuk diversi jelas ada aturannya perlu penetapan hakim terkait dengan diversi? Ya sebelum kalau kita belum tahap duanya, bu. Tapi kan proses dari kepolisiannya sudah berjalan. Ya, memang sudah berjalan, sudah berjalan. Tapi pas kita juga akan upaya diversi juga sih, bu. Iya, bukannya ada penetapan diversi dari hakim kalau misalnya tercapai kesempatan diversi. Itu kalau misalkan waktu pas kita tahap dua, pas kita udah kita limpahkan di pengadilan, rupanya nanti ada upaya lagi, nggak bisa sih, bu. Tapi setahu saya ya, karena beberapa mahasiswa di kejaksaan kemarin itu melakukan pembahasan tentang kasus ini, di mana sebenarnya diversi itu perlu penetapan dari hakim pada saat tahap penuntutan, kemudian penetapannya ditolak atau permohonan dari kejaksaan ditolak, namun ketika prosesnya sudah sampai ke pengadilan, proses diversinya dilanjutkan oleh hakim, kemudian ditetapkan, diselesaikan secara diversi. Jadi setahu saya, setahu saya itu memang perlu penetapan. Jadi nggak hanya sekedar kewajiban, kewenangan dari masing-masing instansi untuk bisa melakukan mediasi penal, tapi mediasi penal itu perlu ditetapkan oleh putusan hakim dalam penetapannya, penetapan hakim. Karena di sini, Bu, kebetulan saya sendiri juga belum, kemarin pandangan saya yang dapat dari senior juga sih, Bu, ini. Cuma karena saya sendiri belum dapat perkara yang anak. Bersih, ya. Belum, karena kan itu... Untuk kedepannya tidak hanya perkara anak yang bisa dideferi, dong, ya. Berarti perkara yang ringan sudah punya perja terkait dengan... Ya, betul. Banyak perkara yang bisa diselesaikan dengan restoratif chest. Iya, karena itu tadi, Bu, kita... Apalagi di Pai Kumbu ini, Bu, lapasnya sendiri sudah overload, Bu. Sudah lebih... Daya tampungnya cuma 50, sekarang sudah 400, Bu, di sini, Bu. Dan biasanya yang paling banyak itu adalah narkotika. Benar, nggak? Kalau di Pai Kumbu sih, perkaranya sih banyaknya narkoba juga, Bu. Masalah asusila juga banyak, Bu. Sekarang yang mencolok juga perkara pembunuhan juga ada tiga sekarang di sini, Bu. Di Pai Kumbu. Iya, mungkin karena orang lagi COVID ini memang banyak pembunuhan sih kayaknya, ya. Iya, nggak sih? Ya, kadang. Banyak orang yang getting very emotional, gitu. Ya, pikirannya sekarang udah pendek juga sih, Bu. Nggak mikir ini lagi, sih. Iya, betul. Karena kondisi tadi, kondisi di luar-luar hukum yang mempengaruhi perilaku manusia. Iya, Bu. Nah, jadi memang biaya untuk memaksanakan hukum pidana itu besar. Sehingga... Apa, Hadi? Iya, Bu. Iya. Yang untuk pidana. Jadi prosesnya mulai dari kejaksana aja, biayanya besar. Dan kemudian belum lagi proses dari awal pemakaman penyelidikan, penyidikan, kemudian proses penuntutannya juga mahal, eksekusinya juga mahal. Sehingga berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk misalnya mempidana orang yang buang sampah sebarangan itu. Kan kayaknya nggak sebanding dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Kenapa nggak digunakan untuk pendidikan hukum sehingga orang lebih taat hukum dan segala macam. Nah, selanjutnya, kalau menurut Jerborg itu ada beberapa hal pertimbangan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu ditanya oleh pembuat undang-undang ketika menyatakan suatu perbuatan itu perlu dikriminalisasi. Coba saya mau tanya dulu, kriminalisasi itu apa? Coba Ridwan, mana yang Ridwan? Sameranya tolong dinyalain dong, biar saya bisa lihat mukanya. Ridwan, dalam konteks hukum pidana kita mengenal ada istilah kriminalisasi, ada dekriminalisasi, ada depenalisasi. Apa itu Ridwan? Halo Ridwan, saya nggak bisa denger loh suaranya. Yang lain denger suara Ridwan nggak? Nggak, Bu. Nggak, Bu. Nggak, nggak kedengeran suaranya Ridwan. Kayaknya mic laptopnya deh. Atau ini aja dulu deh, Aidil, Akbar. Pak Paul. Kriminalisasi adalah suatu proses kejahatan, Bu. Proses kejahatan apa nih? Jadi kalau misalnya orang lagi proses melakukan pemerkosaan itu namanya kriminalisasi. Nggak gitu juga, Bu. Nggak gitu juga kan? Jadi apa? Apa ya? Kriminalisasi. Apa ya? Pak Paul. Aidil, prakteknya di mana ini? Dinas di mana ini? Di Bukit Tinggi, Bu. Oh, Bukit Tinggi. Oke. Konteks. Kadang-kadang kita di media masa tuh suka mendengar misalnya ketua KPK dikriminalisasi. Katanya gitu dalam berita. Atau apakah itu konteks yang benar dalam teori hukum? Sebenarnya itu konteks yang salah. Kenapa? Karena kriminalisasi itu adalah proses menyatakan suatu perbuatan itu sebagai sebuah tindak pidana. Jadi yang dikatakan sebagai kriminalisasi itu misalnya saat ini LGBT itu tidak perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Tapi kemudian ketika aparat penegak hukum menyatakan itu sebagai tindak pidana dan bisa dikenakan fangsi pidana, itu namanya kriminalisasi. Mengkriminalisasi LGBT. Artinya perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana dituangkan dalam suatu peraturan dan kemudian dia dinyatakan sebagai tindak pidana. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh wartawan. Orang ini dikriminalisasi, dikriminalisasikan. Itu sebenarnya bukan kalimat yang tepat. Karena konteks kriminalisasi itu adanya dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perbuatan pembuatan undang-undang atau negara menyatakan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Sebaliknya, dekriminalisasi. Dekriminalisasi itu adalah suatu perbuatan dari pembuatan undang yang menyatakan perbuatan yang tadinya suatu tindak pidana, kemudian tidak lagi menjadi tindak pidana. Contohnya, apa yang ingin Anda dekriminalisasi dalam hukum di Indonesia? Suatu tindak pidana yang kemudian dijadikan tidak pidana, Bu. Kemudian dijadikan bukan tindak pidana, udah biasa aja. Apa kira-kira contohnya yang aturan yang ada saat ini itu sebenarnya nggak perlu diberikan sanksi pidana, cukup dengan sanksi yang lain, atau mungkin udah bukan tindak pidana lagi. Apa kira-kira perbuatan yang perlu di dekriminalisasi dari hukum Indonesia? Misalnya, kalau di Belanda itu kan ganja boleh digunakan oleh masyarakat. Ada juga wacana dari beberapa peneliti hukum yang menyatakan ganja itu memiliki dampak kesehatan, sebaiknya nggak usah dilarang, biarkan saja ganja itu diperbolehkan untuk kepentingan-kepentingan yang terbatas. Jadi, itu proses dekriminalisasi namanya. Yang tadinya dinyatakan sebagai tindak pidana, kemudian didekriminalisasi, dinyatakan sebagai bukan perbuatan yang bisa digunakan sanksi pidana lagi. Ada lagi yang depenalisasi. Kalau depenalisasi itu berarti sanksinya yang dirubah bentuknya menjadi sanksi bukan pidana. Tadinya sanksinya adalah sanksi pidana, kemudian di depenalisasi menjadi sanksinya misalnya sanksi perdata aja. Misalnya apa? Misalnya memelihara ayam yang memakan tanaman tetangga. Kan sekarang itu adalah sanksinya sanksi pidana. Terus kemudian dirubah sanksinya jadi sanksi perdata. Misalnya membayar ganti kerugian saja kepada orang yang tanamannya dimakan oleh si ayamnya itu. Jadi, itu bentuk-bentuk proses pengaturan hukum pidana. Itu ada kriminalisasi. Tadi saya sampai mana itu? Saya jadi pengen kepoin Junia lagi ngomong apa sama temennya. Maaf, maaf. Jadi, ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi, ada depenalisasi dalam hukum pidana. Nah, dalam hal ingin mengkriminalisasi suatu perbuatan, katanya itu, katanya Jerburg, ya itu pertama harus memikirkan blameworthiness-nya. Blameworthiness ini kesalahan orang itu, atau ketercelaan dari perbuatan tersebut. Seberapa tercela sih perbuatan itu sehingga perlu diberikan sanksi pidana. Kayak tadi misalnya, ayam atau binatang peliharaan yang makan tanaman tetangga. Itu sebenarnya perlu diatur nggak sih dalam hukum? Perlu. Karena menyebalkan kan, tanaman kita udah susah-susah kita tanam, terus dipotok-patokin sama ayam tetangga kan nyebelin. Jadi, itu perlu diatur. Karena mungkin nggak setiap orang dengan, maksudnya kita mau ngomong sama tetangga antara enak dan nggak enak, gitu kan. Jadi, ada sebuah aturan yang menyatakan itu perbuatan tuh nggak boleh loh, gitu. Cuman, apakah kemudian ketercelaannya atau perbuatan itu sangat tercela nggak sih? Apa iya ayam kita makanin pohon tetangga sama tercelanya dengan memperkenalkan orang? Kan nggak, gitu. Jadi, ketercelaannya itu seberapa besar sih dari perbuatan tersebut? Itu yang pertama harus dideterminasi ketika aparat penegak, ketika pembentuk undang-undang menyatakan suatu perbuatan, itu perlu dikriminalisasi atau nggak? You name it, misalnya. Merokok. Merokok itu tercelah nggak sih? Atau itu perlu diatur nggak sih oleh hukum orang yang merokok, gitu. Jadi, kalau perlu diatur, mungkin perlu diatur. Tapi apakah sangsinya, sangsi pidana itu perlu dipikirkan? Apakah memang dengan kita memberikan sangsi pidana, orang-orang nggak akan merokok sembarangan? Jadi, ketercelaannya perlu dipikirkan. Kemudian kebutuhan, need. Need, kebutuhan dari pengaturan tersebut dengan hukum pidana. Apa memang kebutuhan dari masyarakat itu memang menginginkan perbuatan itu diberikan sangsi pidana atau tidak? Atau kebutuhan masyarakat itu sebenarnya dia hanya ingin hidup di lingkungan yang aman dan nyaman? Orang nggak buang sampah sembarangan, orang nggak merokok sembarangan, misalnya. Apakah kemudian dengan memberikan sangsi pidana, memberikan jawaban terhadap kebutuhan tersebut atau tidak? Selanjutnya, moderation. Seberapa moderasinya untuk melakukan pemberian sangsi pidana terhadap suatu perbuatan tersebut? Kemudian, inefisiensi. Seberapa efisien kah tadi terkait dengan biaya, misalnya? Mungkin lebih mahal daripada yang diharapkan. Sehingga inefisiensi juga menjadi pertimbangan untuk mengkriminalisasi atau tidak mengkriminalisasi suatu perbuatan. Control cost terkait dengan biaya juga. The victim's interest. Seberapa kepentingan korban dalam mengkriminalisasi tersebut? Kalau korbannya aja merasa, yang penting saya sih uang saya kembali, Pak. Saya sih nggak pengen orangnya masuk penjara. Jadi, apakah memang korbannya itu sendiri mengharapkan untuk orang itu masuk penjara atau enggak? Atau dia punya interes yang lain? Sehingga, apa sih tujuan dari pembentukan sangsi pidana? Itu perlu di-assess, perlu di-test dengan enam kriteria ini. Pertama, ketercelaannya seperti apa? Kalau perbuatan itu sangat tercela, baru kemudian diberikan sangsi pidana. Kemudian, kebutuhan. Seberapa kebutuhan negara untuk memastikan perbuatan tersebut dipatuhi? Kalau tidak terlalu penting, nggak usah diberikan sangsi pidana. Kemudian, moderation. Kemudian, ineficiency, control cost, dan victim's interest. Kalau disingkat menjadi tiga tes besar ini, itu panel value-nya, value dari penjatuhan sangsi pidana-nya seperti apa, kemudian kemanfaatannya, kemudian prinsip humanity-nya, kira-kira apakah memang sudah tercapai atau tidak dengan memberikan sangsi pidana tersebut. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam peraturan perundang-undangan tentang ultimum remedium, itu nggak dibunyikan secara eksplisit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam suatu undang-undang yang jelas. Jadi, pada saat sebelum adanya PERJA, ada PERMA, ataupun PERKAPORI terkait dengan restoratif justice, misalnya, asas ultimum remedium ini tidak pernah dibunyikan secara eksplisit di peraturan perundang-undangan. Sehingga aparat menegak hukum itu selalu bertanya, dasar hukumnya apa? Padahal, hukum itu tidak selalu semua asas itu ada dalam peraturan perundang-undangan. Ada asas-asas yang dibunyikan secara eksplisit, seperti misalnya asas legalitas, itu jelas-jelas dibunyikan dalam pasal 1.1 KUHP. Tapi asas kesalahan, dia tidak pernah dibunyikan secara eksplisit, tapi dia digunakan dalam penerapan hukum, di mana kesalahan seseorang itu harus ada ketika menyatakan dia dapat dipertanggungjawabkan dan hukum pidana. Termasuk juga adalah asas ultimum remedium. Dia tidak dibunyikan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tapi adalah asas yang digunakan oleh aparat menegak hukum untuk mengakses perbuatan yang memang hukum pidana itu menjadi last resort terhadap penyelesaian konflik yang ada. Termasuk juga ketika pembentuk undang-undang menyatakan suatu perbuatan itu dikriminalisasi atau enggak. Namun ada beberapa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan bahwa hukum pidana itu berprinsip ultimum remedium. Misalnya dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun bukan di pasalnya secara eksplisit, tapi dalam penjelasan angka 6 itu dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewazibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Terus penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku, mutu, air, limba, emisi, dan gangguan. Pada penjelasan ini menjelaskan bahwa yang menjadi primum remediumnya adalah hukum administratif. Kalau hukum administratif belum tercapai, baru kemudian hukum pidana bisa berjalan katanya. Namun memang dibatasi hanya untuk tindak pidana yang tidak terlalu berat saja. Atau juga ketentuan yang ada dalam PNPS nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penggunaan dan atau penodaan agama. Ini juga bisa diekstrak bahwa dia mengalami prinsip ultimum remedium. Meskipun dia tidak membunyikan secara eksplisit bahwa undang-undang ini menerapkan ultimum remedium, dia menyatakan bahwa penyelesaian di luar hukum pidana harus diupayakan terlebih dahulu. Kalau itu tidak tercapai, baru kemudian, baru hukum pidana-nya berjalan. Jadi, ada undang-undang yang sangat terbatas, undang-undang yang memang menyatakan prinsip ultimum remedium ini secara eksplisit. Hanya satu sampai saat ini dan tidak ada lagi yang lain kecuali memang secara implisit seperti misalnya undang-undang penodaan agama ini. Nah, selanjutnya, jadi beberapa ahli kemudian mendeterminasikan mungkin untuk perbuatan-perbuatan pidana yang malah inse, itu mungkin memang hukum pidana menjadi premium remedium. Premium remedium. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang malah prohibita, itu mungkin tidak perlu sanksi pidana, kalau misalnya memang tidak sangat diperlukan. Terkait dengan malah inse dan malah prohibita, mungkin teman-teman juga sudah mempelajarinya dalam teori hukum bahwa malah perse itu adalah perbuatan yang memang jahat dari nature perbuatannya. Misalnya, ini penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, itu kan memang perbuatan-perbuatan yang dari sananya itu sudah jahat dan semua agama, semua negara mengaku itu sebagai suatu perbuatan yang jahat. Jadi, blameworthinessnya, ketercelahannya itu memang sangat tinggi, sehingga memang negara manapun, agama manapun, melarang perbuatan ini. Itu disebut dengan malah inse, malah inse atau malah perse. Sedangkan kalau malah prohibita, itu adalah sebenarnya pengaturan-pengaturan administratif yang kemudian dia dimasukkan sanksi pidana itu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum itu saja. Jadi, sanksi pidana itu sebenarnya lebih kepada menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan tindak pidana itu. Misalnya, pajak, misalnya. Sebenarnya kan tujuan negara membentuk undang-undang pajak itu supaya wajib pajak membayar pajaknya di tepat waktu. Tujuannya kan itu. Tapi kemudian dimasukkan sanksi pidana untuk memastikan bahwa wajib pajak itu membayar pajaknya. Jadi, memasukkan sanksi pidana dalam undang-undang pajak itu bukanlah untuk menghukum, bukanlah untuk menghukum orang itu. Tapi lebih kepada memastikan orang untuk membayar pajak. Sehingga menurut beberapa ahli, penerapan untuk tindak pidana yang malah prohidita sebaiknya hukum pidana itu menganut prinsip ultimum remedium. Sementara untuk perbuatan-perbuatan yang memang malah perse itu memang menjadikan hukum pidana sebagai premium remediumnya. Jadi, hukum pidana yang harus diutamakan di situ. Baik. Baik. kalau kita lihat misalnya dalam putusan MK, putusan MK juga sudah menerima pandangan bahwa perlu penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana ini. Misalnya, dalam putusan MK tahun 2004, nomor 6 tahun 2004 tentang pengujian material undang-undang advokat. Dan selanjutnya tentang praktek dokteran, tentang perkebunan. jadi MK memang sudah mulai menerapkan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Selanjutnya, ketika kita ngomongin ultimum remedium, pada prinsipnya tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya over criminalization. Over criminalization itu diartikan sebagai kondisi di mana di suatu negara itu sudah terdapat terlalu banyak hukum pidana. Jadi, sudah semua perbuatan itu sanksinya pidana. Jadi, pidana itu bukan lagi sebagai ultimum remedium, tapi sudah menjadi primum remedium dalam semua perbuatan. Jadi, sanksi pidana sudah dianggap sebagai the only way untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Untuk memastikan masyarakat itu patuh hukum dengan memberikan sanksip pidana. Jadi, itu pandangan yang diterima dalam sebuah negara yang sudah over criminalization. Kalau menurut Prof. Toto Santoso itu bahwa saat ini di Indonesia sudah masuk ke tahap seperti itu. Kita sudah seperti ada di tahap yang sudah over criminalization di Indonesia ini. Karena saat ini semakin banyak aturan hukum yang memuat ancaman pidana. bahkan tadi punya ayam tidak dijaga saja kita bisa masuk penjara. Atau kita buang sampah sembarangan saja kita bisa masuk penjara. Jadi, semuanya sudah dikenakan sanksip pidana. Kemudian ancaman pidananya semakin hari semakin berat. Semakin ada perevisi undang-undang semakin berat sanksipidananya. Terus semakin banyak aturan hukum yang memuat minimum khusus dan bahkan dikumulasi pula penjara dengan denda. Tidak bisa pilihan, tidak bisa dipilih oleh aparat penaga hukum. Tidak bisa hanya sanksinya denda saja, tapi kumulasi antara penjara dan denda. Berarti harus dijatuhkan bersamaan penjara dendanya dan penjara pidananya. Semakin banyak aturan-aturan yang memuat sanksi minimum khusus. Kalau kita lihat ketentuan undang-undang hukum pidana KUHP, KUHP itu kan dia hanya punya ketentuan maksimum umum. dia hanya menjelaskan berapa sanksi maksimum terhadap suatu perbuatan. Misalnya pasal 338 pembunuhan. Kan hanya dijelaskan maksimumnya adalah 15 tahun penjara. Minimumnya akan terserah nanti putusan hakim melihat dari kesalahan sepelaku. Bisa saja misalnya 6 bulan, bisa saja misalnya 1 tahun. Tidak ada batas minimumnya. Tapi kalau kita sekarang lihat ke undang-undang khusus, sudah hampir semua undang-undang khusus itu dia punya ketentuan pidana minimum khususnya. Sehingga hakim terpatok dalam memutuskan itu di range antara minimum dan maksimum yang dinyatakan oleh undang-undang. Misalnya pendana penjara minimum 4 tahun penjara dan maksimum 20 tahun, 15 tahun penjara. Jadi range-nya harus di situ. Sehingga memang akhirnya sanksi pidana semakin berat, semakin sefir dan semakin banyak. Terus juga kita lihat tadi juga sudah dijelaskan oleh Hadi juga sudah banyak sekali overpopulasi di lapas kita. Karena memang semua orang sudah masuk penjara di Indonesia ini. Sehingga memang akhirnya sundaya tampungnya sudah tidak memadai. Padahal biaya untuk menempatkan orang di penjara itu juga tidak murah. ada petugas lapas enggak di kelas kita ini? Ada teman-teman yang dinasnya di lembaga pemasyarakatan di kelas kita? Enggak ada ya? Ada Aidil? Enggak ada Oh, enggak ada. Kalau kita dengar cerita dari teman-teman yang kerja di petugas lapas itu biaya untuk pembinaan, biaya untuk mendatangkan psikolog, mendatangkan ulama, belum lagi biaya untuk makan, itu besar sekali. Jadi memang uang pajak masyarakat yang mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat jadi tersedot untuk membiayai lembaga pemasyarakatan yang mungkin efektifitas dari pelaksanaannya belum bisa teruji dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat tadi. Terus penyelesaian di luar persidangan masih sedikit sekali diatur karena sehingga memang aparat penyelesaian hukum terpatok harus menyelesaikan sebuah perkara itu sampai ke pengadilan untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara konflik dalam masyarakat. Kemudian beban negara dalam membiayai sistem peradilan itu sangat besar sampai selesai, dari awal sampai selesai, kemudian kurangnya evaluasi mengenai efektifitas sanksi pidana. berapa banyak sih ahli yang melakukan penelitian terkait efektifitas sanksi pidana kan enggak banyak dan sulit untuk melakukan penelitian tersebut untuk menyatakan sebuah sebuah sanksi terkait dengan korupsi misalnya apakah memang sanksi korupsi di Indonesia ini sudah efektif atau enggak buktinya korupsi enggak berkurang meskipun banyak orang yang disansi pidana juga jadi seberapa efektif sih sanksi pidana bagi korupor misalnya atau seberapa efektif sih misalnya sanksi pidana bagi pengguna narkotikan itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam kalau memang tidak efektif ya perlu dipikirkan apa sanksi yang paling tepat untuk meminimalisasi tindak pidana tersebut dalam masyarakat kalau memang itu perbuatan dianggap membahayakan sosotis selanjutnya coba saya tolong dibantu dong saya enggak tua bisa tolong Junia bisa boleh Junia dijelaskan slide ini over punish and over criminal is too much punishment too much too many crimes punishment terlalu banyak kriminalisasi maka akan semakin banyak punishment gitu ya Bu karena banyaknya tindak pidana ya berarti semakin banyak orang yang kena sanksi pidana gitu ya udah semakin kesini seperti yang ibu jelaskan tadi baik dari tindak pidana yang kecil maupun sampai yang besar sudah di sudah diatur sehingga sehingga ketika ada kejadian kecil pun para penegak hukum memang dengan aturan yang ada sesuai aturan yang ada harus menindaklanjuti dengan proses hukum yang ada jadi semakin banyak juga punishment yang akan ditegakkan begitu jadi ya kalau misalnya sanksi pidana banyak ya pasti akan banyak orang yang kena pidana kalau semua perbuatan sudah dinyatakan sebagai tindak pidana ya pasti banyak orang yang masuk penjara gitu kalau misalnya hal-hal simpel kayak apa tadi misalnya perempuan keluar rumah pada malam hari ya perempuan keluar rumah pada malam hari itu masuk penjara juga ya penuh lah penjara ini sama perempuan-perempuan yang dalam situasi tertentu dia memang harus keluar gitu jadi apakah memang itu tujuannya negara supaya semua orang masuk penjara kan enggak jadi semakin banyak tindak pidana ya pasti makin banyak orang yang yang masuk penjara gitu selanjutnya Junya yang porin ini punishment crime reduction crime reduction apa ya menurunkan tingkat kriminal di tingkat apa ya tingkat kriminal tingkat kriminal di masyarakat jadi apakah dengan memberikan tansi pidana tindak bidananya menurun enggak ya bu sebenarnya kan untuk penegakan hukum yang ada itu sebenarnya bukan hanya untuk yang bersangkutan saja namun sebenarnya berlaku juga sebagai contoh kepada yang lain supaya tidak melakukan hal yang sama namun seperti kita ketahui semakin banyak aturan semakin dilarang dan semakin banyak yang melanggar gitu bu mungkin ya kurang tahu apakah memang aturan memang harus kan biasanya begitu bu aturan memang untuk dilanggar biasanya orang-orang kan pada bilang gitu bu ya jadi apakah memang aturan itu memang untuk dilanggar ya semakin diatur semakin dilanggar biasanya semakin dibilang jangan keluar rumah semakin keluar orang-orang ya jadi gimana dong bagusnya tidak boleh masuk ruangan ini biasanya kita kan jadi penasaran pengen masuk itu ke situ dilarang selingkuh malah jadi pengen selingkuh gitu ya jadi itu tadi kalau misalnya pemberian sanksi pidana itu memang bisa memastikan ada crime reduction ada penurunan tindak tindak pidana dalam masyarakat it will be good tapi apakah memang iya tadi kayak misalnya koruptor apa memang iya koruptor yang dimasukkan ke penjara itu dia menjadi jerah atau orang lain juga jadi jerah melihat koruptornya hidup enak-enakan di lapas juga gak menungkap efek jerah kayaknya gitu bahkan dia bisa pergi jalan-jalan keluar negeri dan juga macam kata-kata di berita ya kata atau enggak mungkin Anda bisa makan penelitian bener gak sih itu orang-orang koruptor itu bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri pas lagi di lapas ya gak menemukan efek jerah dan akhirnya ya korupsi ya berasa ya sampai ketangkap aja kalau lagi sial ketangkap kalau lagi enggak juga enggak enak-enak aja di luar jadi ya tidak bisa memastikan punishment itu bisa menurunkan kriminalitas dalam masyarakat kemudian severe punishment apakah itu tidak menjadi ketidakadilan misalnya bahwa semua dengan pandangan dengan memberikan sanksi ancaman pidana yang berat selamat menurunkan selamat menurunkan selamat menurunkan selamat menurunkan selamat menurunkan selamat menurunkan terima kasih selamat menurunkan 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 terima kasih terima kasih selamat menurunkan 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 terima kasih selamat menurunkan 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 sanksi pidana. Saya minta tolong dibacain dong atau dijelaskan di sini dong. Boleh, Hadi? Penggunaan sanksi pidana haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati karena bisa membatasi civil liberties dari masyarakat. Contohnya mengekang kewasan berkespresi, freedom of speech, dan lain-lain. Dan HAM harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perlindungan dan pembentasan penyelahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang sewenang-wenang yang mempengaruhi kehidupan, kebebasan, dan privasi dari seseorang. Ya, tolong bisa dikaitkan dengan sanksi pidana atau hukum pidana-nya, Adi? Sanksi pidana, kalau pun diterapkan kepada orang yang mengukur tindak pidana, pastinya kebebasan dia itu akan dibatasi, Bu. Karena itu, kalaupun dia nanti dilakukan penahanan, ditahan, juga pastinya kebebasannya juga akan dibatasi. Dan otomatis juga HAM-nya juga akan dibatasi juga. Tapi HAM-nya di dalam, misalkan, kalau disandainya ditahan, HAM-nya harus dilindungi. Ya, contoh tadi, dia dapat bantuan hukum, dia juga harus dapat pelayanan kesehatan di situ. Seperti itu, Bu. Oke, jadi pada prinsipnya, dalam proses pembentukan hukum pidana itu, perlu juga memikirkan aspek-aspek kebebasan dari warga negara, yang merupakan bagian dari hal asasi manusia. Kebebasan dalam pengertian, kebebasan dia untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kalau dia masuk penjara, dia kan nggak bisa bebas pergi kuliah online, dia nggak bisa bebas pergi shopping, yang nggak bisa bebas pergi makan restoran, itu kan kita berarti membatasi hak dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kan pada prinsipnya, setiap warga negara itu boleh melakukan apa saja. Dia memiliki civil liberties sepanjang tidak berkentangan dengan hukum. Sehingga ketika orang mau dimasukkan ke dalam penjara atau diberikan sanksi pidana, dipidana, kita sudah mengekang hak asasi media. Atau ketika, misalnya, negara menyatakan bahwa setiap orang itu haruslah menghormati hak-hak orang lain dalam pengertian freedom of speech. Kita nggak boleh misalnya menghina orang lain depan umum. Itu kan sebenarnya kita kan mulut-mulut kita sendiri. Terserah gue yang mau ngomong apa. Gitu kan. Ya nggak sih? Tapi kemudian ketika kita melanggar hak orang lain, kemudian kebebasan kita untuk ngomong apapun itu menjadi terbatasi. ketika negara menyatakan Anda tidak boleh demo dalam kondisi COVID misalnya. Itu kan sebenarnya membatasi orang untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Tapi karena memang kepentingan negara adalah menjamin kesehatan masyarakat, kemudian dibuat aturan. Kemudian aturan itu supaya dipatuhi dimasukkan sanksi pidana. Apakah memang seperti itu? Jadi memang sanksi pidana itu membatasi hak-hak orang yang kemudian bisa dirampas secara paksa. Tadi Hadi juga sudah menjelaskan bahwa ketika misalnya seseorang mengalami proses hukum acara pidana pun hak asasinya tetap dijaga dengan sebaik-baiknya dalam pengertian dia tidak boleh dipukuli. Artinya dia tetap harus mendapatkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum misalnya, dan dia juga tetap dikasih makan misalnya. Ya kan Hadi ya? Tidak disuruh puasa saja kan itu tahanan ya? Ya Bu. Jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya, coba tolong Syahreni. Ya Bu. Boleh tolong dijelaskan slide ini. Asasi artinya melekat pada diri manusia karena kodratnya dan karena itu tak terhapuskan. Begitu seseorang lahir sebagai manusia, dia memiliki hak kodrati, yaitu hak asasi. Ya maksudnya dari kita lahir masih dalam kandungan kita juga sudah mempunyai hak, masih di dalam kandungan juga mempunyai hak. Apalagi begitu dilahirkan sampai kita dewasa. Terus kedua, sifat-sifat ham itu universal. Artinya dalam kodratnya setiap dan semua manusia itu sama. Melekat pada setiap dan semua manusia tanpa kecuali. Terus yang ketiga, sifat-sifat ham yaitu independen. Artinya tidak terikat pada pengakuan hukum positif atau konvensi internasional. Itu, Bu. Ya, jadi pada prinsipnya dia bersifat universal. Dia enggak melihat apakah dia itu orang kaya, apakah dia itu cantik, apakah dia hitam, apakah dia kuning. It doesn't matter. Hak asasi manusia itu melekat pada setiap orang secara universal. Dan dia independen dalam pengertian meskipun undang-undang tidak menyatakan dia sebagai hak, maka dia akan tetap menjadi hak yang melekat. Kalau misalnya orang sebuah negara tidak menyatakan hak untuk hidup itu sebagai hak asasi manusia di negara tersebut, regardless, misalnya seperti itu, hak untuk hidup itu tetap adalah hak yang melekat pada seseorang yang tidak terikat pada apakah dia dinyatakan secara hukum positif ataupun tidak. Kita tentu. kemudian beberapa konvensi dan aturan-aturan HAM yang menjelaskan bahwa HAM itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, misalnya Universal Declaration of Human Rights, kemudian International Bill of Human Rights, Asia Pacific Workshop on Human Rights Issue in Jakarta, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang tentang HAM, dan Undang-Undang tentang pengadilan HAM. Nah, kita kalau bisa melihat konstitusi kita sebagai dasar negara kita itu ada sangat banyak hak-hak dasar yang dirindungi oleh Undang-Undang. Bisa boleh Pak Alvira dijabarkan sedikit terkait dengan pengaturan HAM dan Undang-Undang Dasar, Pak? Suaranya iya, masih belum. Kayaknya itunya ya, kayaknya headset-nya mungkin, mic headset-nya mungkin nggak berfungsi. Halo? Iya, nggak bisa dengar, Pak. Nggak bisa dengar. Mungkin Arief Hidayat aja deh, tadi suaranya keras soalnya pas nanyain absen. Coba kalau bacain sled nih keras nggak suaranya? Coba Arief. Yes. Kelihatan nggak, Arief? Kelihatan, Bu. Pasal 28A, hak untuk hidup, 288, membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah. Pasal 28B, mana ada pasal Undang-Undang Dasar 288? Emang nggak UHP? Maaf, Bu. Aduh, Aduh. Apa? Pasal 28B? Pasal 28B, Arief? Pasal 28B, membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah. Nah, kamu udah nikah belum? Belum, Bu. Oh, belum. Itu adalah hak yang dilindungi Undang-Undang Dasar ya, Arief ya. Jadi, tolong digunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Jangan disiasiakan. Baik, Bu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terima kasih. Terima kasih. dan bangsa. Oke, ini bukan hanya hak, tapi juga kewajiban kita untuk memajukan masyarakat kita sebenarnya. Lanjut berikutnya. Arief? Iya, Bu. Pasal 28B, hak berhak atas pengakuan jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum. Ayat dua, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat tiga, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat empat, hak atas kestatus keluarga negaraan. Oke, yang mungkin juga sangat relevan dalam hukum pidana itu pasal 28D ayat satu ini, hak untuk mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum. Ini menjadi dasar konstitusi untuk mendapatkan hukum yang seadil-adilnya dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, Arief? 28E, Ayat satu, hak untuk bebas, memeluk agama dan berabadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat dua, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat tiga, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke, lanjut. Eh, sorry, sorry. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 28G, Ayat satu, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendang yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G, Ayat dua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Ya, jadi hak terbebas dari penyiksaan ini juga sangat rauhan dengan penegakan hukum. Lanjut. Pasal 28H, Ayat satu, hak hidup sehat terlahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat dua, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai bersamaan dan keadilan. Ayat tiga, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat empat, hak mempunyai hak milik peribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara berwenang-wenang oleh siapapun. Sewenang-wenang. Sewenang-wenang oleh siapapun. Maaf, bu. Okey. Lanjut. Pasal 28i ayat 1 Hak untuk hidup tidak disiksa kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara peribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntun atas dasar yang berlaku surut. Ayat dua, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ayat tiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan pengembangan zaman dan peradaban. Ayat empat, pelindungan, pemajuan, penetapan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. Ayat lima, untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya, kalau kita melihat kepada undang-undang, banyak banget hak-hak dasar dari masyarakat sebenarnya, yang mana dia harus dilindungi oleh negara dan juga teman-teman yang merupakan aparatur negara. Baik sebagai polisi, baik sebagai jaksa, baik sebagai lawyer, baik sebagai hakim kalau ada di ruangan ini. Jadi, hak-hak ini sebenarnya bagian dari konsep ideal dari apa yang ingin dilindungi oleh negara. Namun, kalau kita boleh mengevaluasi, masih banyak hak-hak dasar warga ini yang belum terpenuhi dengan baik oleh negara. Dan sebenarnya, kalau saya berpikir bukan hanya tanggung jawab itu dari negara saja, tapi kewajiban itu adalah kewajiban dari setiap orang untuk menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negara yang lainnya. Jadi, pada prinsipnya, hak ini merupakan hak yang bukan hanya tugas negara untuk memberikan penjaminan terhadap hak tersebut, tapi merupakan kewajiban dari setiap negara berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Jadi, jangan selalu menyalahkan negara, karena memang tugas negara itu cukup besar untuk bisa mewaksanakan hak-hak ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita mau lihat bagaimana pengaturan hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang HAM. Nah, undang-undang HAM ini diatur secara juga limitatif hak-hak yang dinyatakan sebagai hak dasar. Yaitu hak untuk hidup, kemudian hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Jadi, ada hak-hak yang secara spesifik disebutkan di sini dalam undang-undang HAM. Nah, selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pemerintah itu wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, termasuk kita-kita sebagai aparatur negara. Kemudian meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan budang lainnya. Jadi, pada prinsipnya ketika misalnya sebuah aturan pidana, kita nyatakan pasti melanggar HAM, itu benar. Karena memang apapun bentuknya sanksi pidana, apapun pengaturan tentang tindak pidana, itu pasti membatasi hak asasi seseorang. Tapi hak asasi seseorang itu, batasnya adalah hak asasi orang lain. Jadi, kalau kita bahas, kita kan berhak untuk mengumumkalkan pendapat kita. Tapi batasannya adalah, kalau apa yang kita katakan itu melanggar hak orang lain. Jadi, kalau misalnya Anda suka lagunya Miley Cyrus yang bilang, this is my mouth, I can say what I want to, katanya dia, that is not true. Karena kita nggak bisa ngomong apa aja yang kita mau. Hak kita untuk berbicara apa aja yang kita mau, itu batasannya adalah hak asasi orang lain. Kalau apa yang kita omongkan itu, misalnya merendahkan presiden, itu berarti kita melanggar hak, melanggar satu ketentuan hukum yang sudah ada. Jadi, batasan dari hak asasi manusia itu adalah hak asasi orang lain. Jadi, itu batasannya. Dan ketika misalnya negara menyatakan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana, pasti itu akan melanggar hak asasi manusia. Karena itu pasti akan membatasi hak dia, entah untuk, entah dia, misalnya tadi, wanita dilarang keluar malam. Itu kan membatasi hak wanita untuk keluar malam. Apa dasar filosofis untuk melarang wanita keluar malam? Mungkin banyak manfaatnya, tapi harus juga dipertimbangkan hal-hal lain yang mungkin harus memaksa wanita itu keluar malam. Misalnya dia bekerja di malam hari, atau mungkin dia harus, I don't know, wanita malam hari ngapain sih keluar malam? Ya, itulah ya. Mungkin kalau ada alasan-alasan yang diperbolehkan, seharusnya jangan dipidana juga. Nah, kalau tolong ini dijelasin dong, atau ini... Ubi, sosietes, idius. Ubi, sosietes, idius. Ada masyarakat, ada hukum. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tetap hukum bersikip tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Tolong dijelasin Ata ini. Kamu panggilannya apa sih? Ata. 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 Tolong Ata. Hukum hidup di dalam masyarakat. Jadi hukum harus berdasarkan kehidupan di dalam kondisi masyarakat tersebut. Sehingga hukum yang dibuat harus berdasarkan kemauan masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Jadi pada prinsipnya hukum itu harus sesuai dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga memang hukum itu dipatuhi. Dan hukum itu pasti ada di mana masyarakat itu ada. Karena dalam hal masyarakat itu sebagai makhluk sosial, pasti akan ada interaksi sosial. Di mana ada interaksi sosial, pasti di situ ada kejahatan. Sehingga memang hukum itu perlu dibuat untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Bagaimana manusia berinteraksi dengan kondisi-kondisi tertentu misalnya. Jadi memang hukum itu pasti akan mengikuti di mana manusia itu ada. Nah selanjutnya, boleh Nak Mahda? Ya Bu. Selanjutnya tujuan hukum. Yang pertama sebagai sarana pengandalan hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau sebagai kontrol sosial. Kemudian yang kedua hukum sebagai sarana pembangunan sosial masyarakat. Yang ketiga menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Yang keempat melindungi kepentingan dan hak kepemilikan dari masyarakat. Dan terakhir merupakan ekspresi dari nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Jadi pada intinya hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik, untuk melindungi masyarakat, untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Terus baik kontrol sosial. Kemudian juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Apakah itu mungkin nilai keagamaan, kesusilaan, dan lain-lain. Begitu Bu. Oke. Jadi pada intinya hukum itu harus ada dalam masyarakat yang mana terjadi interaksi sosial. Sehingga ketika misalnya terjadi konflik di dalam masyarakat, hukum ini akan bisa mengatasinya dengan baik. Akan menyelesaikan konflik tersebut. Hukum itu akan menjelaskan dalam kondisi seperti ini, maka persen konfliknya seperti ini. Kalau misalnya ada orang yang memperkosa, maka sanksi bidana akan menunggu dia. Kemudian sebagai social engineering. Jadi dengan harapan ada perubahan, dengan adanya hukum, diharapan ada perubahan masyarakat dalam berperilaku. Misalnya dengan menyatakan bahwa setiap orang yang keluar rumah harus menggunakan masker. Misalnya tujuannya adalah dengan memasukkan sanksi bidana untuk memastikan masyarakat itu mematuhi itu dengan menggunakan masker keluar rumah. Harapannya dengan pembentukan membangun sosial masyarakat. Dan ekspresi dari nilai moral, tadi seperti yang disampaikan oleh Mahda, bahwa memang hukum itu seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Jadi itu nilai-nilai agama, misalnya yang kemudian memang kebanyakan sudah dinyatakan oleh undang-undang. Misalnya larangan berzinah. Itu kan sebenarnya di agama manapun kan nggak boleh. Jadi dia dan sudah dalam hukum positif pun sudah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Jadi to mention bahwa undang-undang itu seperti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Misalnya Anda tidak boleh mabuk-mabukkan di depan umum. Jadi ketentuan hukum itu menunjukkan seperti itulah nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Jadi semua aturan-aturan itu adalah sesuatu yang ideal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang sudah diterima itu, maka akan ada sanksi yang bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, boleh Rahmat Ramli. Ada nggak Rahmat Ramli? Hadir, Bu. Ya, Bu. Kaitan HAM dengan hukum, kaitan sangat erat karena sekalipun HAM merupakan hak negatif, karena sifatnya yang kodrati dan universal, sehingga tidak memerlukan pengesahan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara yang semakin komplek, pengaturan hukum dan HAM memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum. Ya, itu, Bu. Jadi, kaitan hukum dengan HAM itu di sini menyatakan sangat erat, karena sekalipun HAM merupakan hak yang negatif, sifatnya yang kodrat, yang tidak memerlukan pengesahan. Jadi, pengaturan hukum atas HAM memperkuat posisi negara Indonesia sebagai negara hukum, Bu. Jadi, dengan ada HAM-nya itu, memperkuat posisi negara Indonesia sebagai negara hukum, Bu. Jadi, pada prinsipnya, HAM itu kan dia, walaupun diatur dalam undang-undang, ataupun tidak diatur, dia tetap adalah hak yang berkat pada manusia. Agar kesti ada aturannya atau enggak. Tapi, dengan dibunyikan secara ekspresif dalam undang-undang, itu akan memotakkan posisi Indonesia sebagai negara hukum yang memang melindungi HAM dalam undang-undangnya. Atau, walaupun misalnya Indonesia tidak menghormati hak-hak wanita, misalnya, tetap saja hak wanita itu adalah sebuah hak asasi yang dimiliki dan diakui oleh negara internasional. Kalau misalnya hak terkait dengan penyandang disabilitas, misalnya. Kalau di Indonesia sudah ada undang-undang tentang penyandang disabilitas, baru ke tahun 2016 sebelumnya, Indonesia belum punya undang-undang tersebut. Sehingga di mata dunia internasional, ternyata Indonesia itu, dia tidak memberikan hak-hak khusus kepada penyandang disabilitas. Tapi, ketika sudah diundangkan, maka posisi Indonesia di mata dunia pun semakin terlihat sebagai negara hukum yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Misalnya, tetap begitu. Lanjut, Ramli. Konsep negara hukum, rule of law menurut disensi, mengandung tiga unsur, yaitu, HAM dijamin lewat undang-undang, kedua, persamaan keridukan di muka hukum, ketiga, supermasi aturan-aturan hukum, dan tidak ada kewenangan tanpa aturan yang jelas. Jadi, aturan dalam hukum itu, HAM itu dijamin melewati undang-undang, dan semuanya merupakan sama di hadapan hukum, equality before the law, dan supermasi aturan-aturan hukum, dan tidak ada kewenangan tanpa aturan yang jelas. Oke, ini saya enggak akan masuk ke hal-hal teknis terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Ini saya pikir teman-teman nanti bisa silakan dibaca sendiri materinya. Intinya bahwa kebijakan hukum pidana itu haruslah mempertimbangkan hak asasi manusia, karena memang pada prinsipnya hukum pidana itu dia akan sangat bertentangan dengan HAM. Baik itu dalam menyatakan dia sebagai suatu tindak pidana, itu saja sudah melanggar HAM, baik dalam tahapan penegakan hukumnya, itu juga sudah melanggar HAM, baik dalam pelaksanaan sanksi pidana-nya juga melanggar HAM. Jadi pada prinsipnya semua level dalam hukum pidana itu melanggar hak asasi manusia, sehingga dalam menerapkannya memang harus sangat hati-hati, dan memang harus dengan undang-undang untuk menyatakan apa yang dilakukan itu sesuai dengan ketentangan hukum atau tidak. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman semua, mulai dari tadi terkait dengan ultimum remedium, wargur criminalization, dan kaitan HAM dan politik hukum pidana. Ibu, berarti nama Junya sudah? Junya sudah, namanya sudah. Makasih Ibu. Oke. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi perkulian kita? Cukup bisa dipahami. Saya harap itu menjadi materi yang bermanfaat buat Anda semua. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan, karena ini pertemuan kita terakhir di mata kuliah politik hukum pidana. Saya harapkan teman-teman bisa lulus dengan nilai yang baik, dan saya mohon, tapi kita masih kepisah dulu di kuliah politik hukum pidana. Kita perpisahan dulu lah ya. Oke, so see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Hai. Terima kasih Ibu. Ya, Edi, thank you juga. Saya end meeting for all ya. Iya Ibu.